Hai jam lima udah mulai jalanan padat merayap bro ini jalanan padat merayap ini bro itu dari sisi barat tuh ada terkirsa macet yang di depan kecamatan bro ini ada ibunya yang mau beli apa-apa tepatnya busa lama bro kita nanti kita tanya-tanya yang dibeli apa aja bro ini dari timo juga padat merayap itu ada ibu juga turun dari mobil mau belanja-belanja kalau tahu jajanan gorengan juga bro jangan lupa subscribe share like dan komen ya Bro agar channel kita bisa berkembang dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian semua bisa melihat video-video kita yang lain dan yang paling penting tetap utamakan tonton video kita sampai selesai ya Assalamualaikum bro jumpa lagi dengan aku setelah hari ini kita masih di pasar ramadhan kawadana do ini tapi kita datangnya ke awal bro karena kita mau ngeblok tempatnya busa lama bro kita ngobrol dulu sama busa lama bro ya bro ini bro setanya busa lama itu makanan khas terenggalek ayam lodo dan ikan asap busa lama ini celama basa ramadhan yang dijual apa cacobo ini nomor teleponnya bro 0821-3197-8838 ini terima pesanan di rumah catering bro busa lama itu jadi kalau basa ramadhan setanya pas di depan pegadaian bro pintu barat ini dekatnya empat anse ini ya suratkan ais buah ini ya selamat sore busa lama ini celama basa ramadhan yang dijual apa cacobo yang pasti itu khas terenggalek ya makanan Oh khas terenggal ya lauk pau gitu ya lauk pau ya ini 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 apa bu ini ayam lodo yang sudah dikotong-kotong jadi belinya porsi Oh ini ayam lodo ya buah minimal berapa ayam kampung ya 15.000 ini menengah agak keras aja coba ada suara motor ini berarti ayam lodo bro minimal 15.000 ke sini satu porsinya ini ini ayam asap khas terenggalek perigi ini dari asap khas terenggalek ya ini perporsinya berapa yang ini 10.000 10.000 yang ini boleh 10.000 kalau khas terenggalek pasti enak lombok ini Oh gitu tapi lombok pasti utuh-utuh gitu ya berarti khas terenggalek seperti ini bro cabenya utuh-utuh seperti ini bro sini bu kok enggak sama ayam panggang ini panggang terenggalek lihat di bumbu lodo Oh ini bro seperti ini ayam panggang khas terenggalek di bumbu lodo biasanya juga sayur-sayuran juga bikin ya sayur-sayuran ini tadi pada bikin sini ada bikin terus ini kalau satu biji berapa tergantung besar kecilnya kalau seperti ini kalau seperti ini ya delapan limanan delapan limanan ya ayam ayam Jawa bu ya asli kampung nih oh berarti kamu semua ya punya semua ada ricard-ricard mentok ini ricard-ricard mentoknya berapa proporsinya 15 bu iya bikin sendiri semua kalau mau pesen juga bisa banyak oh berarti melayani pesanan tuh ya melayani pesanan jadi busa lama tuh melayani pesanan ini segini lima belenggu asli mentok ya ini pilihan sendiri ya semua persiapan ke sini bu yang paling pinggir ini apa bu ini 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 perbicu perbicu tergantung besar kecilnya kalau ini iwat tongkol ya ini iwat tongkol ini bisa setengah oh segitu cuma tujuh setengah buruk ini bro segini lho buruk tujuh setengah pegang-pegang yang tengah-tengah bu ini tongkolnya nih setuju setengah bro udah di asap ini ke sini ini ada tuna ini tunanya berapa bu sama 15.000 dapat dua oh 15.000 dapat dua ya ada juga ikan apa ini jeninya yuk pe kan pe ya ini ya ikan pe nah ini ikan pe harganya sama banyak pokoknya tinggal milih setiap hari Selasa sama hari Jumat ikut jualan dingguranggaring terminal Oh berarti ini bro busa lama tuh setiap selain basa ramadhan dan juga buka ketering di rumah terus setiap hari Selasa dan Jumat bu Jumat ya jualan khusus ini jualan khusus ikan nasab ini di pasar Gorangkareng iya setanya di mana bu dek terminal sebelah etan terminal sebelah timur depan atau depan anu kayak apa parkiran itu loh parkiran depan itu masyarakat gitu tembok ke mobil ya tak tulisi gitu Oh busa lama gitu ya ada ada benderanya itu ya Oh itu bro jadi kalian kalau enggak ada basa ramadhan pengen tingkah nasab langsung setanya busa lama di terminal Gorangkareng pintu timur ya bu ya ya itu timur depan sendiri bro hadap-hadap ke timur juga bu ya ya itu bro ini ini yang mau datang tanya busa lama itu pas depan itu itu pegadaan itu jika nebak answe itu juraikan es buah itu nah ini tanya busa ini ada tulisan karang taruna gantaka di rajasa Keloran Kautan Iya ini jam 5 udah mulai jalanan padat merayap bro ini jalanan jalanan padat merayap ini bro itu dari sisi barat itu ada terkir sama macet yang di depan kecamatan bro ini ada ibunya yang mau beli kalau tepatnya busa lama bro kita nanti kita tanya-tanya yang dipilih apa aja bro ini dari timur juga padat merayap Nah itu ada ibupu juga turun dari beli mobil mobil mau belanja belanja lauk-pauk jajanan gorengan juga bro nah ini ada ibupu yang beli lauk-lauk bu beli lauk apa bu ikan nasap ya langganan sini bu ya selama puasa enak bu ya nah ini pasti dari pelanggannya busa lama enak ikan nasapnya bu nih ini ada ricca-ricca mendok juga ngajak ayam lodoh kampung berarti hampir tiap hari sini bu ya ya enggak ini kemarin enggak jual langsung kemarin libur ya dua hari libur ya Oh ya saat malam minggu juga libur ini laris manis memang ikan nasapnya busa lama menggoda banget ini ini satunya puluh ribu ya ini baru satu biji plus kuahnya puluh ribu ini wah buat lauk-lauk bisa dua orang ini satu orang enggak mungkin habis bu sama ricca-ricca tok ilodohnya bu nah ini ada punya beli 22 bungkus itu ikan nasap sama ayam lodoh bu ya wah telurnya sama telurnya enak ini kas terenggala ini terima kasih Bu ada lagi pembelinya temennya busa lama ini kebetulan yang nunggu pas ini ada puteranya busa lama lagi salat asar bu nah ini ada mbak-mbak di laupau menunjukkan jam-jam berdamping manitur makasih mbak beginilah bro tanya busa lama banyaknya pembelinya lancar laris dagangannya semoga berkah buat busa lama dan kuat buat pembelinya busa lama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati